Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya. Selamat pagi untuk teman-teman semua ya, semoga selalu sehat di kondisi pandemi ini. Jadi pada video kali ini kita kembali membahas mengenai investasi ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang reksadana dan ETF atau Exchange Trade Fund. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kinerja dari reksadana indeks yang ada di beberapa marketplace reksadana. Kemudian kita juga akan melihat informasi tentang ETF yang ada di Indonesia dan juga mungkin ETF yang ada di bursa Amerika Serikat ya dengan platform GoTrade. Jadi platform GoTrade ini sekarang sedang dipakai oleh banyak masyarakat untuk bisa melakukan diversifikasi portfolio mereka agar mereka bisa berinvestasi juga di bursa saham Amerika Serikat tanpa harus membeli satu saham secara penuh. Jadi kita bisa membelinya secara fraksional. Dan informasi tentang GoTrade ini sudah banyak sekali ada di internet dan di YouTube. Jadi silakan teman-teman membaca. Dan kalau tertarik nanti silakan mendaftar di aplikasi GoTrade. Oke di bagian pertama video ini kita akan membahas dulu tentang kinerja dari reksadana indeks ya. Kita akan menggunakan beberapa informasi yang ada di Bareksa. Teman-teman bisa melihat nanti performa dari kinerja reksadana indeks itu di beberapa marketplace yang lain itu silakan. Tapi untuk video kali ini kita akan lihat dulu di Bareksa. Oke kita mulai saja ya video kali ini. Oke jadi ini adalah produk reksadana yang ada di Bareksa ya. Yang jenisnya adalah indeks dan ETF. Tapi karena di sini ditulisnya indeks dan ETF, menurut saya ini merupakan reksadana indeks semuanya. Karena biasanya kalau ETF itu dia terdapat nama ETF di belakang reksadananya. Kalau reksadana indeks itu biasanya dia hanya mencerminkan apa namanya, nama indeks yang dipakai acuan saja biasanya ya. Kita akan lihat nanti beberapa produk ETF ya yang ada di Indonesia khususnya. Jadi di Bareksa ini tersedia 6 reksadana indeks ya. Jadi kita akan lihat kinerjanya sampai bulan April ini atau mungkin data tersedia sampai bulan Mei. Jadi ada beberapa manajer investasi yang mengeluarkan reksadana indeks yang tersedia di Bareksa. Jadi ada prinsipal indeks IDX30 berarti indeks acuannya adalah IDX30. Kemudian RHB SRI ke HATI berarti indeks acuannya adalah SRI ke HATI. Kemudian teman-teman bisa melihat nilai aktifa bersihnya di kolom yang ke NAV ini ya. Kemudian imbal hasilnya rata-rata satu bulan semuanya mengalami koreksi. Kita tahu semua kalau pasar modal kita juga terkoreksi. Jadi karena indeks acuan dari reksadana indeks ini terkoreksi maka tentu saja kinerja reksadana indeksnya juga akan terkoreksi. Tapi dalam satu tahun terakhir ini nilainya semua positif ya dari semua kinerja reksadana indeks yang ada di Bareksa ini. Cuma kalau kita lihat yang lebih lima tahun itu adalah prinsipal indeks IDX30 dan reksadana kresna indeks 45. Kemudian kalau kita lihat barometernya Bareksa memberikan kinerja yang paling baik pada reksadana indeks Cialendra ya. Kita bahas dulu yang kinerja pertama dari reksadana indeks Cialendra. Kalau nggak salah ini pakai indeks dari Morgan Stanley Capital Indonesia ya. Kita klik dulu. Oke jadi memang reksadana indeks Cialendra MSCI Indonesia Value Index Fund ini menggunakan indeks acuan dari MSCI Indonesia ya. Jadi kita mendengar informasi bahwa baru saja MSCI itu melakukan perubahan terhadap indeksnya dia. Ada yang dimasukkan ke kategori perusahaan besar, ada juga yang dikategorikan ke small capitalization gitu ya. Atau kapitalisasi pasar yang kecil seperti itu. Jadi teman-teman bisa membaca informasinya di beberapa media yang memang membuat berita-berita investasi. Jadi reksadana ini nilai aktifa bersihnya 111,82. Returnnya tinggi dan risknya juga tinggi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum berminat masuk ke investasi saham secara langsung, jadi reksadana indeks ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang teman-teman bisa pakai lebih dulu sebelum masuk ke investasi saham yang kita kendalikan secara langsung. Kalau kita lihat, imbal hasilnya satu tahunnya 31,68 persen ya. Sangat tinggi sekali mengingat tanggal peluncuran dari reksadana ini adalah 8 Juni 2018. Kemudian dana kelolaannya itu sudah hampir 655 miliar. Di mana pembelian awalnya adalah 50 ribu. Jadi bagi teman-teman yang ingin diversifikasi portfolio, misalkan masuk ke instrumen investasi yang memberikan imbal hasil yang tinggi, tapi juga dengan risiko yang tinggi, jadi reksadana indeks ini bisa menjadi acuan. Jadi karena kita lihat dari barometer bareksa yang dia memberikan indikator 4 warna hijau, sementara yang lainnya tidak ada yang hijau dari 6 reksadana indeks yang tadi ya. Jadi kita lihat di sini indeks calenderanya yang memberikan barometer yang warna hijau oleh bareksa sampai kinerjanya saat ini. Teman-teman yang ingin membaca prospektusnya atau fun fact sheetnya ini silahkan dibaca di sini. Oke sekarang kita lihat kinerjanya ya. Kalau kita lihat dari bulan Januari, ini kan 11 Mei 2020 sampai 11 Mei 2021. Jadi ini sebelum libur lebaran ya. Oke kita cek misalkan dari sampai awal akhir April misalkan ya. Nah ini, oke jadi kinerjanya memang masih berfluktuatif ya. Tapi secara jangka panjang dalam satu tahun terakhir dia memang memberikan imbal hasil yang lebih cukup besar gitu, 31 persen. Kemudian kalau dari sini lihat di akhir April dia memiliki puncak di 933, kemudian turun mendekati 917 di awal Mei dan sampai sekarang masih juga di awal Mei dia titik terendahnya adalah 911. Jadi kalau kita lihat di sini memang indeks acuannya itu adalah MSCI Indonesia. Kita akan lihat nanti komposisi sahamnya ya. Yang ada di reksadana indeks ini seperti apa, tentu kita lihat bahwa mereka juga kategori saham yang masih terkoreksi. Jadi secara tidak langsung kita bisa sampaikan di sini bahwa penurunannya cukup tinggi ya. Dari 900 di akhir April di 933 sampai sekarang posisinya di 911. Jadi ini posisi di sebelum lebaran. Kita belum melihat nanti posisi setelah lebaran ya. Mungkin nanti menunggu indikator-indikator ekonomi pasca idul fitri atau kegiatan mudik gitu. Jadi kita berharap indikatornya positif sehingga bisa menjadi pendorong atau katalis untuk reksadana ini bisa semakin memberikan kinerja atau imbal hasil yang lebih tinggi untuk investornya. Jadi kinerjanya masih turun lah ya. Trendnya masih cenderung turun. Kemudian kalau kita lihat reksadana ini kelolaannya dia meningkat di September 19 ke Januari. Jadi di akhir 2019 kelolaan reksadana ini cukup tinggi. Cuma kita tidak bisa melihat di sini ini dana kelolaannya itu bisa dibedakan apakah dia investor institusional seperti dana pensiun, kemudian asuransi atau investor retail ya. Jadi informasi di sini belum kita lihat porsi kepemilikan dari dana kelolaan reksadana ini. Dan kalau lihat dari Januari 2020 sampai sekarang dia trendnya masih cenderung stabil ya untuk dana kelolaannya. Itu artinya bahwa dana kelolaannya tidak terlalu turun yang artinya bahwa investor tidak mengambil dananya dari reksadana ini. Jadi teman-teman masih bisa tetap mempercayai reksadana ini sebagai salah satu instrumen investasi untuk diversifikasi portfolio. Jadi salah satu acuannya kenapa investor percaya pada reksadana ini tentu pada pertumbuhan under asset managementnya, dana kelolaannya. Jadi semakin tinggi dana kelolaannya maka cenderung reksadana itu mendapat kepercayaan dari publik. Khususnya kalau kita lihat misalkan ini investor institusional, maka kita juga bisa meyakini bahwa investor institusional itu percaya dengan manajer investasi yang mengelola reksadana ini. Jadi ini cenderung tetap ya. Mungkin nanti awal tahun depan atau ketika pandemi ini sudah mulai meredah dan investor juga mulai percaya, ya kita berharap bahwa trend dari dana kelolaan ini akan semakin tinggi lagi. Kemudian alokasinya ini sahamnya paling besar ya. Jadi karena memang ini adalah reksadana indeks dan indeks acuannya tentu adalah indeks yang ada di pasar modal Indonesia. Kemudian ini portfolio investasinya. Jadi kalau reksadana indeks ini dia cenderung tidak melakukan perubahan yang cukup besar pada portfolio investasinya ya. Jadi selama saham itu masih ada di indeks acuannya tentu manajer investasi akan mempertahankan saham tersebut ya dalam portfolio reksadana ini. Berbeda dengan reksadana saham biasa yang manajer investasi harus mengutak-ngatik komposisinya agar mencapai kinerja yang paling baik. Jadi reksadana indeks ini dalam literatur investasi itu disampaikan bahwa biaya pengelalannya cukup rendah. Lebih rendah dari reksadana saham karena manajer investasi tidak terlalu aktif untuk mengubah komposisi dari portfolio yang ada di reksadana indeks ini. Dan kalau kita lihat memang saham-saham yang ada di reksadana indeks ini juga saham-saham yang masih terkoreksi ya seperti BBRI, kemudian Astra. Meskipun kita harapkan bahwa tahun depan atau pasca lebaran ini muncul indikator ekonomi positif yang bisa mengembalikan kepercayaan investor lagi. Jadi teman-teman yang ingin tertarik mengkoleksi reksadana ini silahkan nanti bisa membelinya di BBIT atau di marketplace yang lain. Meskipun trennya cenderung turun dari April sampai akhir Mei ini, sampai pertengahan Mei ini tapi mengingat bahwa komposisi sahamnya adalah salah satu perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Jadi kita rekomendasikan untuk mengkoleksi reksadana ini tapi juga dilihat bahwa ini harus dikoleksi dalam horizon waktu yang panjang atau horizon waktu yang luas. Jadi ini untuk reksadana indeks Yalindra MSCI Indonesia Value Index Fund ya. Jadi ini sekali lagi tidak ada suruhan untuk membeli jadi hanya semacam informasi atau rekomendasi saja dan keputusan investasi diserahkan kepada teman-teman semua ya. Kemudian yang paling rendah kita lihat ya kinerjanya itu adalah reksadana indeks 45 jadi tentu acuannya adalah LQ45 dan ini sudah lebih 5 tahun ya. Dan 5 tahun terakhir dia memberikan embal hasilnya 11%. Coba kita lihat reksadana keresna indeks 45. Oke ini manajer investasinya adalah keresna aset manajemen kemudian nilai aktifa bersihnya 4037. Jadi returnnya tinggi risknya juga tinggi. Dan ini diluncurkan 14 Oktober 2008 ya jadi dalam 10 tahun terakhir dia 37%. Dan kalau kita lihat di reksadana Yalindra ini dalam 1 tahun dia sudah 31%. Jadi memang kinerjanya lebih baik yang reksadana kalau dilihat dari perbandingan horizon waktu dan embal hasil yang dipakai. Jadi reksadana yang keresna indeks ini sudah hampir 10 tahun dan kalau reksadana Yalindra tadi dia baru 2 tahun. Ini dana kelolaannya 191 miliar ya. Kalau tadi Yalindra tadi sudah 600 miliar hanya dalam 2 tahun. Dan mungkin itu bisa melihat bahwa kita bisa melihat bahwa di sana investor institusional yang lebih banyak ya. Kalau sampai dia sekitar 600 miliar. Mungkin investor institusional juga menaruh dananya di sana. Prospektusnya ada di sini. Kemudian kita lihat kinerjanya ya. Ini kinerja 1 tahun terakhir. Kalau kita lihat misalkan di akhir April tadi. Ya ini dari akhir April ya. Ya ini kalau kita lihat trendnya turun ya. Jadi yang paling tinggi itu di 4067 kemudian sekarang di 4037. Ya meskipun penurunannya cukup kecil tapi trendnya dia cenderung turun. Kalau kita lihat garis dari sini trendnya cenderung turun. Dan kita lihat embal hasilnya 1 tahunnya 28 persen ya. Berbeda dengan yang kalah sedikit dibandingkan dengan reksadana Yalindra tadi. Jadi bagi teman-teman yang memegang reksadana ini mungkin dipertimbangkan untuk melihat kinerjanya selama 1 tahun terakhir. Jadi dievaluasi setiap 1 tahun. Karena di sini 3 tahunnya dia memiliki embal hasil yang minus. Kemudian kalau kita lihat dana kelolaannya. Jadi dari 2012, tadi kan 2008 ya. Ini cukup meningkat tajam di 2017. Dan kalau kita lihat di dalam 4 tahun terakhir. Jadi relatif konstan ya. Jadi pertumbuhan reksadana ini dananya itu paling tinggi dari 2017 ke 2018 ya. Dari Juli 2017 ke September 2018. Ini peningkatannya sangat tinggi. Apakah apa yang terjadi di sini? Jadi kita juga tidak dapat informasi ya dari grafik ini. Kemudian dari awal 2018 lah ya. Misalnya kita anggap dari 2018 sampai April 2021 ini. Jadi dana kelolaannya masih cenderung aman. Oke dari Januari 2020 sampai April 2021 ini dana kelolaannya masih konstan. Tidak terjadi perubahan yang cukup fluktuatif. Artinya tidak ada investor yang menarik dananya terlalu besar. Jadi memang investor masih percaya pada reksadana Kresna Index 45 ini. Meskipun dana kelolaannya lebih rendah daripada Selendra MSCI Capital tadi ya. Kemudian ini alokasi asetnya sama seperti reksadana sebelumnya. Jadi lebih banyak di saham. Jadi ini kinerjanya adalah indeks LQ45. Jadi teman-teman yang mengikuti kinerja indeks LQ45 pasti akan mendapatkan bahwa kinerja dari reksadana indeks ini akan sama dengan indeks acuannya yaitu LQ45. Kemudian ini portfolio investasinya dan kalau kita lihat bahwa semua di sini itu adalah anggota dari indeks LQ45. Jadi beberapa, hampir semua bank ya, semua bank yang punya kapitalisasi pasar besar dimasukkan ke reksadana indi, kemudian ada juga CPIN, kemudian ada tadi yang belum masuk di reksadana sebelumnya adalah KLBF ya, UNVR dan juga UNTR. Jadi ini Maret 2021. Jadi teman-teman yang memang tidak terlalu ingin aktif dalam perdagangan saham gitu misalkan, jadi silakan bisa mengkoleksi reksadana Kresna Index 45 ini dengan isi portfolio investasinya adalah anggota-anggota indeks LQ45. Tentu saja teman-teman cukup melihat kinerja dari indeks LQ45 dan nanti kinerja indeks LQ45 itu pasti hampir sama dengan reksadana Kresna Index 45. Karena beberapa saham yang ada di sini itu adalah saham-saham yang memiliki kapitalisasi yang besar ya di indeks LQ45 yang sangat mempengaruhi fluktuasi dari nilai indeks LQ45 tersebut. Oke, jadi itu kinerja reksadana indeks dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Kita asumsikan dari barometernya bareksa ini. Jadi teman-teman bisa cek masing-masing satu ini kinerja reksadana satu tahunnya seperti apa. Jadi di sini kan yang paling tinggi satu tahun terakhir itu adalah Selendra 31,68 persen embal hasilnya. Kemudian yang paling rendahnya adalah reksadana indeks BNP Paribas. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya ini rata-ratanya cukup dekat juga ya kalau kita cari selisihnya tidak terlalu besar lah. Dan mungkin yang teman-teman harus pahami dulu, teman-teman harus mengecek masing-masing reksadana ini, membaca prospektusnya dan melihat komposisi sahamnya, serta misalkan membaca berapa dana kelolaannya, kemudian apakah ada permasalahan dengan reksadana ini, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus melakukan riset dulu sebelum melakukan keputusan investasi. Sekarang kita beralih ke informasi tentang ETF ya, yang ada di pasar modal Indonesia. Saya baru sadar bahwa tidak semua ETF itu ada di marketplace yang memang tersedia untuk publik ya. Artinya kalau kita lihat di sini kan ini hanya ada 6 reksadana indeks. Tapi kalau kita lihat di laman resmi IDX, itu data exchange trade fund atau ETF itu hampir mencapai 48 ETF. Dan saya juga baru sadar bahwa ternyata ETF ini tidak semuanya ya. Mungkin hampir sebagian besar juga tidak ada di marketplace yang biasa kita pakai untuk reksadana. Misalkan bareksa, bibit, tanam duit, dan lainnya. Jadi saya belum menemukan. Biasanya kalau ETF itu dia namanya belakangnya itu ada ETF-nya. Jadi cirinya adalah ada kata-kata ETF di reksadana tersebut. Bedanya sebenarnya ini adalah reksadana juga. Kontra investasi kolektif sama seperti jenis reksadana yang lain. Tapi dia memiliki mekanisme yang berbeda di mana dia bisa ditradingkan seperti saham. Jadi memang komposisinya itu atau konsepnya sama seperti reksadana. Tapi kalau reksadana yang konvensional itu kan kita tidak bisa tradingkan seperti saham. Sedangkan kalau ETF ini kita bisa tradingkan seperti saham. Bedanya hanya itu saja. Jadi teman-teman yang tertarik mengkoleksi ETF itu mungkin bisa langsung menghubungi manager investasinya. Atau mungkin membuka akun sekuritas di aplikasi dari masing-masing manager investasi. Mungkin teman-teman yang pakai Indopremier mungkin bisa mengkoleksi ETF ya. Kalau di sini kan dia kata-katanya ada ESG. Berarti ini adalah perusahaan-perusahaan yang mungkin memiliki concern besar pada isu ESG di Indonesia. Jadi biasanya yang dimasukkan itu adalah ESG. Kemudian yang berdasarkan sektor industrinya. Jadi ini tergantung dari kebijakan setiap manager investasi. Jadi teman-teman yang ingin mengkoleksi ETF jadi silakan dihubungi manager investasinya atau membuka akun di aplikasi manager investasi tersebut. Kalau saya lihat di Bareksa dia belum ada ya. Meskipun di sini dituliskan jenisnya adalah indeks dan ETF gitu. Oke jadi itu beberapa informasi tentang kinerja reksadana indeks sampai bulan Mei ini. Dan ini adalah beberapa data terkait dengan ETF yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi sampai saat ini ada 48 ETF yang ada di pasar modal Indonesia. Nah menariknya bahwa saat sekarang ini kita bisa membeli ETF yang ada di Bursa Amerika Serikat ya dengan aplikasi GoTrade ini. Jadi ini banyak juga sekarang dipakai oleh teman-teman saya. Jadi perinvestasi dia di pasar saham Amerika Serikat tanpa harus membeli keseluruhan sahamnya atau satu sahamnya, satu lembar sahamnya gitu. Atau satu lot sahamnya. Jadi cukup dengan membeli fraksional atau bagian dari saham tersebut gitu dengan 1 dolar. Jadi informasi tentang aplikasi GoTrade ini sudah banyak ada di internet. Jadi silakan teman-teman cek sendiri. Dan ini sekali lagi bukan rekomendasi untuk menggunakan ya. Jadi ini hanya informasi saja bahwa kita sekarang bisa membeli ETF di pasar modal Amerika Serikat. Jadi silakan teman-teman follow Instagram GoTrade atau buka akun di aplikasinya. Nah di sini menariknya bahwa di GoTrade sendiri itu ada berbagai jenis ETF juga sama seperti di Indonesia. Dan ini menariknya bahwa GoTrade salah satu aplikasi yang bisa memberikan kita kesempatan untuk memiliki ETF. Jadi di sini ada iShares, S&P, Small Cap, 600 Value ETF gitu ya. Mungkin seperti itu bacanya ya. Jadi mungkin ini adalah perusahaan yang memiliki kapitalisasi kecil di Amerika Serikat. Kemudian ada Invesco Optimum Yield Commodity ETF yang ada di komoditas mungkin ya. Nah yang menarik bahwa di ETF, di GoTrade ini ada yang Global X Video Games and Esports ETF. Berarti saham-saham yang ada di Video Games dan Esports ya misalkan Nvidia mungkin atau Intel atau Gamesport atau yang lain-lain. Nah itu teman-teman bisa cek komposisi saham yang ada di ETF yang Video Games dan Esports ini. Jadi terkadang memang ETF ini penyusunannya memang didasarkan pada manajer investasinya ya. Dia bisa menggabungkan beberapa industri atau memang khusus pada industri saja. Misalkan kalau kita lihat di nama-nama ETF yang ada di bursa tadi, dia ada ESG berarti yang concern pada isu ESG. Kemudian low volatility factor berarti di sini adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki faktor volatilitas yang rendah gitu ya. Atau volatilitas dari sahamnya rendah mungkin. Kemudian ETF SRI ke HATI berarti ini yang masuk ke indeks SRI ke HATI. Jadi memang trennya itu sekarang ETF itu lebih ke ESG ya. Ke Environmental, Social and Governance. Karena memang itu menjadi isu yang banyak diperdebatkan oleh investor institusional dan dalam jangka panjang perusahaan yang memang concern pada isu ESG itu menjadi perusahaan dengan memberikan imbal hasil yang tertinggi dan juga memiliki sedikit konflik dengan pemangku kepentingannya. Jadi teman-teman bisa teliti juga ya bagaimana kinerja dari masing-masing ETF ini kalau dia berbasiskan ESG dan non-ESG. Jadi itu bisa menjadi penelitian yang menarik. Dan sekedar informasi juga bahwa di aplikasi GoTread ini kita bisa membeli ETF yang ada di pasar modal Indonesia dan ETF-nya juga banyak sekali ya. Mungkin setelah teman-teman cek dan buka akun di sana, ada yang berbasiskan video games dan esports, ada yang berbasiskan komoditas, ada yang berbasiskan kapitalisasi pasarnya, ada yang di emerging market, jadi silakan teman-teman cek ETF yang ada di GoTread dan kalau tertarik untuk mengkoleksi itu sebagai diversifikasi portfolio, jadi juga silakan. Oke, jadi itu beberapa informasi terkait dengan kinerja dari Reksadana Index sampai bulan ini. Kemudian informasi tentang beberapa jenis ETF yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman bisa hubungi manajer investasinya atau melihat di internet bagaimana cara kita bisa mengkoleksi ETF ini dalam portfolio kita. Dan juga teman-teman yang tertarik untuk diversifikasi juga bisa menggunakan aplikasi GoTread atau aplikasi yang lain dan bisa membeli ETF yang ada di pasar modal di Amerika Serikat atau pasar modal di negara lain. Oke, demikian video kali ini tentang investasi. Jadi kita berharap setelah libur lebaran ini beberapa indikator ekonomi itu positif, tapi juga dengan penurunan dari penyebaran pandemi COVID-19. Jadi kita berharap bahwa di akhir tahun nanti mungkin penyebaran dari pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, sehingga kepercayaan investor dan aktivitas bisnis itu juga semakin meningkat dan kita bisa mendapatkan imbal hasil yang baik dari investasi yang kita lakukan. Jadi demikian video kali ini terkait reksadana index, kemudian jenis-jenis ETF dan juga ETF yang bisa teman-teman koleksi juga dari pasar modal di negara lain. Semoga bermanfaat, silakan sukai, berikan komentar dan sebarkan video ini dan ditunggu komentar teman-teman di kolom komentar ya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya. Terima kasih. Terima kasih.